Kepolisian mengungkap motif mahasiswa asal Bali yang ikut membuat video asusila yang berkaitan dengan kasus kebaya merah. Mahasiswi berinisial CZ itu mengaku memiliki banyak beban pikiran, sehingga bersedia saat diajak oleh tersangka ACS dan AH. Direktur Reskrimsus Polde Jawa Timur, Kombes Farman mengungkapkan CZ telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Perempuan 22 tahun itu kesehariannya diketahui sebagai mahasiswa dan tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kasus ini, CZ diajak oleh tersangka AH yang ternyata merupakan temannya. Saat didalami lebih jauh, tersangka CZ juga bekerja sebagai make-up artis atau MUA. Kabupaten Humas Polde Jawa Timur, Kombes Dirmanto menambahkan sebelum ditetapkan tersangka CZ ditangkap di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Penangkapan terhadap mahasiswi itu dilakukan bersama tersangka sebelumnya, yakni AH dan ACS. CZ kedapatan membuat konten tidak senonoh bersama AD dan ACS dalam video lain yang sudah disita kepolisian. Fakta dari penyidik, tersangka CZ mengaku memiliki banyak beban pikiran, sehingga hal itu membuatnya melampiaskannya dengan membuat konten-konten asusila. Menurut Kombes Dirmanto, CZ sudah diajak AH dan ACS membuat konten video dewasa sekira 33 buah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka pun dijerat pasal 27 ayat 1, Jungto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 29 Jungto pasal 4 dan atau pasal 34 Jungto pasal 8 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Diberitakan sebelumnya, CZ ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus asusila ini seusai menjalani rangkaian pemeriksaan pada Jumat 11 November 2022 lalu. Di Treskrimsus, Pol Dajatim, Kombes Pol Farman mengungkap CZ dalam kasus ini berperan sebagai model atau pemeran wanita. Dalam pembuatan video itu, CZ mendapatkan bayaran senilai 3 juta rupiah. Video asusila bertiga itu dibuat pada Maret 2022 di sebuah hotel yang berada di kejambatan Gubeng, Surabaya. CZ mendapat bayaran setelah tersangka AHA, pemeran wanita kebayamberah menjual video mereka kepada pelanggan. Video asusila ketiga tersangka itu diketahui dipotong menjadi banyak bagian dan sempat beredar di media sosial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!